Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Maldiners Perkenalkan Gue Riky Kojaya Owner dari bengkel motor custom Kojaya Gerets Mau tau tentang profil dari bengkel gue Yuk kita lihat video ini Oke Gue bakal kasih tau tentang kalian background Dari bengkel motor custom Kojaya Gerets Kojaya Gerets sendiri Berdiri dari tahun 2014 Dan kenapa sih Gue memilih nama Kojaya Gerets Karena nama Kojaya ini Diambil dari panggilan atau sahapan gue Di tempat-tempat tongkrongan Dan main gue Itu diambil dari nama Eko dan Jaya Jadinya terbentuklah sebuah nama Kojaya Gerets Alamat bengkel dari Kojaya Gerets sendiri Berada di jalan kemanduran 8 RT 5 RW 11 nomor 7 Nah kita disini memiliki Tiga bengkel Yang pertama Ada di alamat yang tadi Dan yang selanjutnya Ada di jalan tanah baru 1 RT 6 RW 9 nomor 9 Lalu yang satu lagi Kita ada di jalan limo Itu di RT 9 RW 6 nomor 9 Untuk akun sosial media Dari bengkel motor custom Kojaya Gerets Buat kalian yang pengen tau lebih dalam Tentang bengkel Kojaya Gerets Langsung saja bisa ke Instagramnya Yaitu At Kojaya Gerets Untuk channel Youtubenya Kita punya channel Youtube juga Yaitu Kojaya Gerets Custom Classic Nah untuk kalian Bisa langsung saja Follow Instagramnya Dan subscribe channel Youtubenya Yang kita pikirkan Ketika mendirikan bengkel custom Kojaya Gerets Yang pertama Karena pada saat itu Masih sedikitnya Yang menyediakan jasa Pembuatan custom motor Untuk estimasi Pembuatan motor custom Di Kojaya Gerets Waktunya itu Kisaran dari Satu bulan Sampai tiga bulan Bahkan juga kita pernah Paling lamanya itu Sampai mengerjakan motor Tujuh bulan Setiap motor yang kita kerjakan Estimasi waktunya Berdasarkan dari Tingkat kesulitan Dan bentuk Dari motor custom tersebut Untuk biaya custom motor Di Kojaya Gerets Itu bervariasi Yang pertama Customer bisa membawa motornya sendiri Atau yang kedua Bisa menerima Kita menyediakan jasa Dan bahannya Jadi semuanya include Menjadi satu Dan customer tinggal Memberikan konsepnya Sampai berada di Pembuatan Juga Terima kasih telah menonton Untuk biaya custom motor di Koje Gerets, kalau bawa-bawaan sendiri paling minimnya itu kita mulai dari angka 10 juta Lalu kalau untuk include dengan motornya itu bisa mulai dari angka 25 juta Dan untuk biaya paling mahalnya itu tidak terhingga karena berdasarkan dari konsepnya sendiri Untuk saat ini motor-motor yang lagi digarap di Koje Gerets ini banyak sih Yang pertama kita lagi garap yaitu Honda Semi Dream Yang kedua itu Bobber Chopper Winter Mercy dan Suzuki GS500 Oke terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video review bengkel Koje Gerets Nah buat teman-teman yang pengen mengetahui sisi lain atau lebih dalam lagi tentang Koje Gerets Langsung aja ke Instagramnya yaitu at Koje Gerets Nah buat kalian juga jangan lupa langsung aja di subscribe channel Youtubenya Moladin Ingat motor, ingat Moladin Oke buat Moladiners yang lagi cari motor baru Motor second, spare part, juga apparel Bisa langsung klik link di deskripsi ya Kalau kalian enjoy dengan video ini Kasih like, komen, share, dan subscribe channel ini ya Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan nih update dari Moladin Ingat motor, ingat Moladin Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya